hai 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 halo sahabatku semuanya jumpa lagi akhirnya di channel ini dengan waktu ini sehari sebelum final sepakbola AFF Cup yang mempertemukan antara Indonesia melawan Thailand dan kali ini adalah leg pertama yang mana Indonesia bertindak sebagai statusnya sebagai tuan rumah walaupun bermainnya di Singapura ya kali ini mungkin saya hanya sedikit membahas tentang kemarin penampilan terakhir Thailand penampilan Indonesia seperti itu jadi kurang lebih sudah ada gambaran dari review pertandingan sebelum video ini jadi ada preview pertandingan sebelum ini yang membahas kurang lebih peta kekuatan kondisi pemain ataupun strategi-strategi pelatih ataupun gaya bermain ataupun yang lain-lainnya hal-hal non teknis lainnya kemarin sudah dibahas di video yang kemarin saya sekarang hanya tinggal memprediksi dan menjelaskan sedikit aja kondisi terkini tentang kebugaran pemain misalnya kebugaran dan pemain Indonesia mungkin akan lebih bugar dan lebih sehat kalau dibandingkan dengan Thailand karena Thailand cuma istirahat dua hari sedangkan Indonesia tiga hari harusnya secara fisik secara fisik Indonesia Indonesia lebih siap ya mungkin secara mental Thailand lebih di atas kita karena sudah bermental juara ya Thailand itu tapi dari segi pelatih juga kita punya pelatih juara tentu saja tidak tidak kalah juga ini masih masih tip-tip-tip-tip-tip kita bertindak sebagai tuan kumah salah satu mungkin yang menjadi kerugian buat Thailand adalah keepernya yang cedera tidak bisa main keeper terutamanya jadi yang bermain adalah keeper yang cadangannya yang sudah tua ya sudah 36 tahun sudah waktunya pensiun yang keeper kedua itu dan back andalannya yang akumulasi kartu ya kemarin akumulasi kartu backnya mungkin di leg kedua nanti akan bermain itu ini kesempatan tentu saja statusnya sebagai tuan rumah Indonesia bermain mungkin Reki Kambuaya kemarin agak sedikit ditarik ya cedera mungkin mudah-mudahan cepat sembuh ya mudah-mudahan semuanya bisa tampil Yerpan Jaya juga dari awal mudah-mudahan tidak tahu tentang Egy Maulana Fikri ya itu tergantung Egy Maulana Fikri itu pemain yang tergantung dari strategi pelatih ya mau menyerang atau bertahan karena Egy itu Egy itu lebih menyerang kalau memasang Witan itu lebih balance antara menyerang dan juga bertahan jadi kalau Witan kan ikut membantu pertahanan kalau Egy sedikit lebih offensive gitu kan lebih berat ke menyerang jadi tergantung mungkin yang lebih tahu adalah daripada saya adalah pelatih Sintai Yong itu sendiri tentang keadaan mana pemain yang lebih siap terutama para pemain belakang tentunya para pemain belakang yang sering kali disorot oleh netizen oleh kita semua para penggemar pecinta tim nasional yang paling disorot adalah kerjanya daripada para pemain belakang yang kadang-kadang ada sedikit umpan yang salah ataupun sedikit blunder gitu kan ketika ketika lawan ketika lawan Vietnam ketika lawan Singapura itu terjadi beberapa kali dan ini lawannya luar biasa di atas Singapura di atas Vietnam 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 aja kita diserang abis-abisan sama Vietnam tuh bertahan gitu kan dan Vietnam di babat 2-0 sama Thailand berarti di atas sekali ini terus Singapura juga kan sama Thailand juga di penyesihan grup 2-0 juga dan Indonesia hampir-hampir saja kemarin kalah kalau tidak ada penyelamat Nadeo ya ini langsung menjurus ke prediksi tentu saja Indonesia disini ada sedikit peluang untuk memenangkan pertandingan ini ada gitu kan melalui strategi yang diterapkan Pak Api nanti apakah kontratek apakah karena statusnya kandang kita sama kita menyerang juga gitu kan itu tergantung pelatih nanti yang lebih tahu gitu kan yang jelas saya baca di semua majalah di semua tempat bursa-bursa gitu yang menjagokan itu Thailand kali ini dijagokan tentu saja hampir semua tempat bursa taruhan menjagokan Thailand ada yang Thailand itu walaupun ini statusnya di kandang Indonesia ya ini Thailand memberikan pur ada setengah dan juga ada 3 per 4 ya per hari ini nggak tahu menjelang beberapa jam menjelang pertandingan pertandingan yang jelas ini Thailand diundurkan oke saya langsung prediksi lah Indonesia lawan Thailand bakal menang Indonesia Aduh tidak akan Indonesia lawan Thailand bakal draw Indonesia lawan Thailand Indonesia lawan Thailand bakal menang Thailand tidak akan Indonesia akan draw kosong-kosong tidak akan akan draw satu-satu oke maju mundur ya oke prediksinya ini di kandang Indonesia Thailand diunggulkan oleh berbagai tempat bursa taruhan dan memberikan pur 3 per 4 dan prediksi saya disini adalah draw ya bisa kosong-kosong ataupun satu-satu ini prediksi saya lebih ke satu-satu menurut saya prediksi saya ini statusnya di kandang jadi disini saya sebagai orang Indonesia disini pegang bawah pegang Indonesia tentu saja saya mengunggulkan Indonesia ya dengan prediksi saya adalah satu-satu ya dengan dipur 3 per 4 itu bisa menang ya syukur-syukur Insya Allah syukur-syukur saya sangat menginginkan Indonesia tentu saja yang menang itu kan cukup 1-0 saja cukup ya jadi kalau keinginan saya itu Indonesia itu jangan terlalu menyerang lah lebih balance lebih memperbanyak posisi di lapangan tengah gitu kan seperti seperti formasi-formasi kemarin aja jadi 3-4-2-1 ataupun itu boleh dibilang formasi 5 back gitu kan back side-nya agak ke depan sedikit gitu kan jadi 5-4-1 kemungkinannya seperti itu kemungkinannya ataupun 4-1-4-1 kalau Reki Kambuayanya fit ya dan Reki Kambuaya fit dan memasang Evan Dimas bisa 4-1-4-1 gitu tapi gak tahu yang dipasang di depan itu siapa strikernya mudah-mudahan Esrawayan segera menemukan tajinya ya sebagai striker striker naturalisasi yang pernah bermain diajak Amsterdam itu harus harusnya segera segera menemukan tajinya biasanya sih perdisi saya seperti itu biasanya kalau striker gacor dari awal-awal-awal biasanya ke depannya melempem dan kalau seperti Esra di awal-awal melempem 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 jadi kekuatan yang sebelumnya mungkin dianggap remeh karena jarang mencetak gol cuma berdua gol serang striker dan mungkin mudah-mudahan jadi penyelamat nanti ya di partai final ini biasanya banyak kejadian yang nah mengamati prediksi saya yang kemarin-kemarin jadi kan yang punya channel YouTube itu yang memprediksi itu mempunyai dilema ya ada dua kepentingan disini tentu saja ada dua kepentingan kepentingan buat penonton nanti kan kalau salah itu kan disalahkan salah itu dan ini penonton disini kan ada dua macam ada penonton yang hanya menonton video prediksi saja buat seru-seruan dan juga ada penonton yang bertaruh tentu saja penonton yang bertaruh tentu saja tidak terlalu penting prediksinya betul atau enggak prediksi skorannya yang penting taruhannya menang mereka nah sementara sebaliknya penonton yang tidak bertaruh yang hanya nonton saja ini benar enggak benar enggak channel ini benar enggak itu tidak terlalu penting mau menang ataupun enggak karena dia enggak bertaruh tentu saja dan dia hanya ingin melihat prediksinya betul atau tidak ya contoh seperti prediksi saya ketika Vietnam melawan seperti Vietnam melawan apa tuh melawan Indonesia ya dimana Vietnam memberikan pur setengah bola sama Indonesia prediksi saya adalah menang Indonesia ya hasilnya itu draw ya hasilnya itu draw sama Vietnam itu ya kosong-kosong nah itu bagi sebagian orang prediksi saya itu betul bagi sebagian orang salah prediksi saya itu uh salah uh betul jadi tergantung orang yang melihatnya itu prediksi saya itu kan menang rawan Vietnam itu ya selesai satu gol faktanya kan draw nah itu berhubung Vietnam yang memberikan pur setengah bola prediksi saya menang Indonesia ya hasilnya draw ya di mata para petaruh itu prediksi saya betul walaupun hasilnya draw karena dipur hasilnya draw karena dipur tiga per empat ataupun setengah tetapi bagi orang yang hanya menonton bola saja hanya menonton bola saja tidak bertaruh itu prediksi saya salah katanya emang iya salah mau dilihat dari sisi mana jadi saya dilema semua semua yang punya channel prediksi dilema kalau mempunyai dua macam penonton penonton yang bertaruh dan penonton yang tidak bertaruh nah itu orang yang taruhan waktu partai Vietnam lawan Indonesia itu saya prediksikan Indonesia menang pegang Indonesia itu menang besar itu taruhannya itu dia pegang Indonesia walaupun hasilnya draw oke nah terus lawan Malaysia ya prediksi saya adalah menang itu memberikan pur buat orang yang tidak bertaruh itu prediksi saya itu kan hasil sama Malaysia itu kan empat satu ya empat satu prediksi saya cuman selesai satu gol bagi orang yang tidak bertaruh itu salah prediksinya itu meleset gitu kan menang sih menang tapi meleset uh katanya selesai satu gol ternyata empat bagi orang yang bertaruh itu kan lek lekannya tidak tidak ada purkuran Indonesia lawan Malaysia itu bagi yang bertaruh nggak peduli mau skornya satu kosong dua kosong tiga kosong sepuluh kosong seratus kosong yang penting menang sama aja mau satu kosong mau dua kosong mau seratus kosong nggak peduli itu oh prediksi mu benar itu kan ke saya pasti bilang gitu nah yang paling parah adalah di prediksi yang Indonesia lawan Singapura di leg kedua itu Indonesia yang memberikan pur Indonesia yang memberikan pur ya itu di mata orang yang pegang taruhan prediksi saya itu salah total salah total salah total itu gini karena saya memprediksi selisih dua di waktu normal saya selisih saya memprediksi selisih dua bagi orang yang menonton bola saja tidak taruhan prediksi saya luar biasa tepat itu menang Indonesia dengan selisih dua gol itu benar sekali prediksi saya itu tapi buat orang yang bertaruh itu salah rugi itu rugi itu saya prediksi saya skor dua skor selisih dua itu itu rugi saya yang bertaruh pegang taruhan saya itu ya jadi jadi yang bertaruh itu harus menang selisih dua gol itu ya di waktu waktu normal gak boleh sampai ke bebak tambahan nah itulah dilemanya seperti itu jadi kita harus gimana ya teman-temanku bijak-bijak saja untuk yang bertaruh di partai ini ini kemungkinan partai tim nasional ini berbeda dengan saya memprediksi klub-klub ataupun partai-partai lain karena ada sisi nasionalisme yang saya pegang disini walaupun takut melawan Thailand tetapi karena saya pengen di hati rasa nasionalisme tetapi berarti saya kan oh berusaha untuk mendukung Indonesia mendukung Indonesia seperti itu jadi kita yang khusus di partai tim nas ini mungkin kita dijadikan mendukung sebagai sesama pecinta tim nas saja untuk bertaruhnya lebih bijak lagi disini karena mungkin prediksi saya atau produksi channel-channel lain akan dipengaruhi oleh rasa sisi nasionalisme nantinya nah oke jadi nanti juga ini prediksi saya itu kan Thailand itu kan memberikan pur 3 per 4 diunggulkan sama rumah judi sama tempat taruhan segala macam di pelosok Indonesia Indonesia ataupun di luar negeri Thailand itu diunggulkan diunggulkan itu artinya bukan orang bukan oleh orang Indonesia ya dianggap bakal kemungkinan menang dengan satu gol ya karena memberikan pur 3 per 4 dan prediksi saya adalah draw satu-satu ya jadi kalau keinginan saya ya tentu saja menang bukan ingin draw tapi ini prediksi saya draw tetapi keinginan saya adalah menang Indonesia tentu saja dengan sensi 1-0 semoga Indonesia menang bisa menerapkan strategi counter attack terus kalau setelah menciptak satu gol mudah-mudahan bisa bertahan biasanya Sintayong suka merubah strategi dari ketika sudah unggul dari menyerang ke bertahan atau dari bertahan ke menyerang dengan cepat tidak terlalu lama-lama dalam mengambil keputusan untuk mengganti pemain biasanya mudah-mudahan dari serangan baliknya ketika dikurung kita bisa memberikan counter attack ke depannya atau dari kecepatan Irfan Jaya ataupun Egy di kanan mungkin nah itu bisa mencuri gol setidaknya satu setelah itu mungkin kalau Thailand sudah kemasukan gol itu akan menyerang total Thailand itu jadi kita mudah-mudahan prediksi saya bisa mencuri gol dan mempertahankan dari kebobolan untuk kemudian kalau kalau udah kebobolan kan Thailand bisa menyerang abis-abis nah jadi prediksi saya itu draw satu-satu jadi kalaupun hasilnya Indonesia menang itu tetap prediksi saya itu di mata yang teruhan mau draw mau menang 1-0 mau menang 2-1 mau menang 3-0 Indonesia itu menang yang penting jangan kalah kalau kalah ya kalau kalah ya prediksi saya salah di mata pencinta bola dan di mata yang menonton taruhan itu salah juga kalau sampai kalah misalnya kalah 1-0 atau 2-1 dua-duanya salah nah kalau prediksi saya betul misalnya draw itu betul tentu saja buat yang nonton dan buat yang taruhan dan kalau Indonesia menang ya itu keinginan saya keinginan seluruh warga negara Indonesia tentu saja ya mudah-mudahan saja di partai kali ini di partai leg pertama Indonesia lawan Thailand ini Indonesia bisa mencuri dua minimal satu lah syukur-syukur bisa dua kan itu terlalu muluk-muluk kecuali Thailand ada yang di kartu merah ataupun ada pelanggaran yang di kotak penalti itu dalam sepak bola sangat memungkinkan semuanya juga ya oke terima kasih sudah menyimak video ini semoga tim nasional Indonesia semoga prediksi saya meleset yang draw itu meleset ya jadi prediksinya semoga meleset tidak apa-apa semoga Indonesia menang ya dengan skor minimal 1-0 saja ya cukup dengan Thailand tidak terlalu muluk-muluk mudah-mudahan Indonesia menang semangat Garuda Indonesia semangat para tim nasional Indonesia terima kasih sudah menyimak video ini terima kasih